PSIS Semarang untuk sementara memuncaki klasemen grup A Piala Presiden 2022 setelah hanya bermain imbang 2-2 dengan tim debutan Dewa United FC di Stadion Manahan Solo, Jumat tanggal 17 Juni sore. Laskar Mahesa Jenar sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan namun serangan mereka selalu mental saat mencoba merangsek masuk ke dalam kotak penalti. Kami memang melakukan pendekatan berbeda untuk laga ini mengingat hujan turun pada babak pertama, terang pelati PSIS Semarang, Sergio setelah pertandingan. Dikatakan, anak asunya secara keseluruhan bermain apik. Mereka mampu bangkit setelah tertinggal pada menit akhir. Tim bermain baik dan bisa mengembalikan kepercayaan diri setelah tertinggal 2-1, jelasnya. Sementara, pemain PSIS Semarang, Aksa Saniskara Prawira mengeluhkan kondisi lapangan Stadion Manahan Solo yang menggenang dan membuat para pemain bermain tidak maksimal. Meski begitu, ia cukup puas dengan hasil yang diraih PSIS. Alhamdulillah kami masih diberi imbang. Sempat tertinggal pada menit-menit akhir dan hasilnya dramatis, katanya.